Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah maaf Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial cara pengisian Tau Pempa Tangga Ijazah I-1 Tau D-4 Terbaru di Simpatika Tahun 2023 Untuk cara singkatnya Yang pertama nanti silakan teman-teman login ke akun GTK masing-masing Pada alamat simpatika.kemenak.ku.id Login sebagai PTK Setelah berhasil login pada akun GTK akan muncul informasi atau pop-up Untuk pengisian tangga dan bulan ijazah Setelah itu isikan tangga dan bulan ijazah kita sesuai dengan data yang benar Klik simpat Selanjutnya bisa dicik untuk melihat pengubahannya atau update-nya pada data kepegawaian Pempa ijazah Catatan apabila terdapat kesalahan dalam pengisian tangga dan bulan ijazah Bisa diulang kembali untuk melakukan pengisian atau Pempa-nya Coba kita sambil praktikan langsung ke simpatikanya Kita aksis alamat simpatika seperti biasa Nanti pilih login sebagai PTK Silahkan dimasukkan sorel dan kata sandi yang sudah ada Sorel biasanya bisa PekID atau NOPTK Jika berhasil login Nanti pada tampilan awal atau pop-upnya tadi Diminta untuk mengisi tangga dan bulan ijazah seperti ini Silahkan diisi sesuai dengan ijazah yang dimiliki Ini kami contohkan ijazah tahun 1996 Biasanya ijazah yang lama ini tangganya tertulis secara Kalimat bukan angka seperti ini Ini tangganya pada tanggal 13 Agustus 1996 Berarti tangganya ini tanggal 13 bulan Agustus Tinggal dimasukkan saja teman-teman Ke bagian kolom tadi Tanggal 13 bulan Agustus Tahunnya sudah otomatis termisi Sudah terkunci abu-abu Setelah itu teman-teman klik lanjut bagian bawah Klik lanjut Klik simpan Untuk menciknya pengubahan atau update-nya tadi Masuk ke pengubahan data kepegawaian Di bagian bawah ini Diklik Pilih Pempa ijazah Klik lihat data Sekali lagi di cek tangga ijazahnya apakah sudah tepat sesuai dengan tangga ijazah kita tadi Untuk melihat file-nya bisa lihat file ijazah disini Jika sudah tepat Saat terjadi kesalahan Tinggal di bagian disini teman-teman ada pilihan Tombolnya ini Ubah data Nanti silahkan diubah datanya Dan simpan Dan ajukan kembali Oke ini saja yang kami sampaikan Pada kesempatan singkat kali ini Mohon maaf Jika ada kesalahan atau kekurangannya Semoga ada manfaatnya Kami sudahi dengan Wabillahi Taufiq Wa Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh